Kelas 10 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 74 yaitu bagian rubrik penilaian untuk posternya. Nah disini ada kriteria komplit atau selesai jika nilai tertinggi 20 atau 25 jika posternya itu 100% lengkap. Jelas yang mana siswanya menyebutkan seluruh bagian dari tugas-tugasnya dengan sangat baik. Nah kemudian nilainya kurang sempurna jika posternya itu nilainya apa kelengkapannya cuma 70% siswa sudah mengalamatkan kebanyakan ya bagian-bagian dari tugas tersebut dengan baik. Dan kalau nilainya 8-13 ini posternya cuma 30% lengkapnya. Bagaimana kriteriannya siswanya itu menangani atau menyelesaikan beberapa bagian dari tugas. Dan kalau nilai terendah 0-7 tidak ada poster yang selesai atau tidak ada yang diselesaikan ya tugasnya tidak selesai. Kemudian bagian pekerjaan siswa dan kreativitas ya itu nilai tertinggi kalau jika siswa mengerjakan tugas siswa itu dikerjakan menyeluruh jelas dan tidak ada kesalahan pengucapan tulisan dan kata bahasa. Nah kekerjaan hasil karya itu sangat rapi dan layoutnya sangat bagus ya. Sangat dipikirkan matang ya. Siswa menggunakan media-media yang berbeda untuk menggambarkan kampanye kesehatan dia itu sendiri. Jadi dia menggunakan media-media yang berbeda ada gambar-gambar tulisan ya pokoknya ada beberapa media. Kemudian kalau nilainya 14-19 siswa menunjukkan jumlah hasil karyanya itu cukup ya. Untuk sebagai tugas dengan beberapa kesalahan kata-kata bahasa dan tulisan. Nah hasil karya itu cukup rapi dan usaha yang dibuat untuk menyelesaikan seluruh tugas. Tetapi ada nampak usaha yang untuk menyelesaikan untuk seluruh tugas ya. Tapi seharusnya presentasi itu bisa dibuat lebih baik lagi. Kemudian 8-13 siswa sudah menunjukkan beberapa hasil kerjanya ya tetapi tidak mencukupi. Banyak kesalahan tulisan dan tata bahasa. Nah hasil kerjanya itu berantakan dan kelihatan tidak ada usaha untuk menyelesaikan hasil akhir. Nah tidak ada kreatifitasnya sangat digunakan. Kreatifitas yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut sangat sedikit sekali. Tidak ada kreatifitas ya. Nah untuk nilai terakhir 0-7 siswa itu tidak memperlihatkan usaha ya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga tidak lengkap, tidak selesai. Kemudian akurasinya. Posternya itu 100% akurat termasuk fakta-faktanya relevan dan banyak informasi-informasi yang diambil dari sumber-sumber terpercaya yang mengenai kampanye kesehatan yang dituju. Kemudian posternya 70% akurat dengan beberapa ada beberapa fakta dan cukup banyak informasi-informasi yang digunakan dari diambil dari sumber-sumber terpercaya yang mengenai kampanye kesehatan tersebut. Kemudian poster yang nilai 8-13 posternya 30% akuratnya ya dengan sedikit sekali fakta-fakta dan sedikit juga informasi-informasi dari sumber terpercaya untuk menyelesaikan tugas kampanye kesehatan tersebut. Kemudian kalau nilainya 0-7 tidak ada fakta-fakta yang disampaikan tentang atau mungkin pekerjaannya tidak selesai. Kemudian mengenai format kalau nilainya 20-25 siswa mengikuti seluruh format yang dibutuhkan atau diminta seperti yang dinyatakan pada ceklis di atas pada halaman sebelumnya kan ada ceklis-ceklisnya tuh. Nah itu dia kemudian 14-19 siswa mengikuti nah ini kok sama saja ini semuanya barangkali tidak seluruhnya ya tidak seluruhnya format itu yang apa namanya tidak seluruhnya mengikuti barangkali ini ya. Kemudian nilainya 8-13 nah siswa cukup mengikuti format yang dibutuhkan tetapi ada beberapa tugas yang tidak cocok yang dibutuhkan. Tugasnya itu tidak cocok nah kalau nilainya 0-7 tidak mengikuti sama sekali poster format posternya itu seperti di ceklis yang di atas di halaman sebelumnya. Nah itulah untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sampai jumpa.